Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everybody sobat youtube dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di saas channel tutorial dan review Dan di video kali ini akan saya bagikan cara membuat teks menyala dengan efek neon di kinemaster Bagaimana cara membuatnya simak saja videonya Dan jangan lupa bagi anda yang baru bergabung yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu klik icon loncengnya pilih semua notifikasi Agar anda selalu update dengan semua informasi yang terbaik dan terbaru dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita masuk saja di aplikasi kinemasternya ya Oke kita buat project baru ya Kita pilih aspek rasio 16 banding 9 lalu klik berikutnya Kemudian kita masukkan image atau gambar ya Saya pilih image atur ya yang udah saya download di toko asset kinemaster ya Bagi anda yang belum silahkan anda download dulu di toko asset kinemaster Sedikit panjangkan durasinya ya Kita klik di penyesuaian ya kita mau setting kecerahannya ya Untuk kecerahannya kita turunkan di angka minus 100 agar terkesan lebih gelap ya Kemudian untuk kuenya juga kita turunkan lalu kita klik centang saja Agar menimbulkan aksen seperti di dalam ruangan ya Kita klik lagi timeline image atau gambarnya Kita hidupkan pinyetnya ya Kita klik buka Jadi terkesan dan terlihat remang-remang ya Kemudian kita klik Lalu kita agak dimajukan ya Beberapa detik Kita masuk ke lapisan Lalu kita bikin textnya ya Text yang akan kita buat adalah text yang masih mati ya Atau belum menyala Anda bebas membuat text apa saja ya Untuk judul video, nama channel, atau apapun Terserah anda Saya bikin text untuk nama channel saja ya Sash channel Oke lalu saya pilih Kemudian untuk fontnya Pilih disini Anda bebas memilih font apa saja Terserah sesuai selera anda Jika dirasa tidak ada yang cocok Anda bisa mendownloadnya di toko asset font ya Yang ada di kinemaster Saya pilih yang ini ya Yang agak gemuk Kemudian saya besarkan tulisannya Klik di icon warna ini Lalu saya turunkan opasitasnya ya Sampai 0% Kemudian klik ok Lalu saya pilih di outline warna ini ya Buka enable nya Saya pilih warna abu-abu Seperti ini Sepertinya kurang kelihatan ya Saya pilih warna abu-abu yang agak terang Seperti ini Kemudian untuk Weight atau beratnya Saya turunin juga Di setengahnya ya 8 atau 7 gitu Saya turunin di angka 8 saja Lalu klik ok Kemudian Saya klik lagi Kemudian untuk karakternya juga Saya agak atur ya Biar agak ada jarak ya Enggak saling berdempetan Ini sifatnya opsional ya Menyesuaikan font tulisan anda Saya naikkan di angka 15 saja Lalu klik ok Kemudian tulisan ini kita potong ya Atau kita split Saya pilih di 1 detik atau 2 detik Tulisan ini berjalan Saya split Saya potong Kemudian saya bagi di Play height ya Nah kemudian untuk Potongan kedua ini Akan kita buat Efek tulisan yang menyala ya Efek neonnya Kita klik Kita klik di warna ini ya Lalu pilih Warna neon yang kalian inginkan ya Saya pilih Warna biru saja ya Lalu opasitasnya dinaikkan Tapi jangan sampai 100% ya Di angka 70an lah 73 lagi Lalu klik ok Kemudian untuk outline fontnya Ini ya ikhtisar atau outline fontnya Saya masukkan warna putih Agar nanti pada saat Efek menyala Efek neonnya itu kelihatan ya Seperti ini Kemudian beratnya sama Sudah klik ok Kita klik lagi Kita ke efek bayangan Bayangan neon ini ya Inable nya kita buka dulu ya Kemudian jaraknya kita turunkan Di 0% Lalu angelnya Kita turunkan Di angka 180 Lalu sebarannya Kita naikkan Di angka 18 Dan ukurannya Kita Naikkan di Angka tertinggi ya Lalu klik ok Ini kita klik lagi Tulisannya Kita ke Efek bayangan Inable Atau Glowing ya Ini Kita buka enable nya Lalu warnanya Kita ganti Menyesuaikan dengan Warna fontnya ya Atau yang mendekati ya Seperti ini Kita klik Oke Ini di angka 28 Kita naikkan ya Nah Seperti ini Jika sudah Kita klik Kita buat Efek Suara Seperti suara Sweet ya Atau suara saklar Di sini Kita masukkan Di audio Lalu kita klik Di SFX ini ya Sound effect Lalu kita pilih Yang Lighter ya Lalu kita Pilih yang Lighter Tambah Tambah Oke Dan hasilnya Seperti ini Lagi Lagi Awalnya Huruf ini Mati Kemudian Menyala Dengan efek Neon Disertai Dengan Suara Lighter Atau Suara Sweet Contact Seperti itu ya Teman-teman Caranya Jika Anda Ingin Mencoba Ikuti Penjelasannya Dari awal Sampai Akhir Video ini Dan Mohon maaf Jika ada Kekurangan Atau Hal-hal Yang kurang Berkenan Selamat Mencoba Semoga Berhasil Dan Jangan lupa Subscribe Bagi yang Belum Klik Icon Lancahnya Pilih Semua Notifikasi Agar Anda Selalu Update Dengan semua Informasi Terbaik Dan Terbaru Dari Channel Ini Like Jika Anda Suka Videonya Dan Share Jika Dirasa Penting Dan Bermanfaat Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh